Intro Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Mas Wahyudin tadi Anda bercerita bahkan sudah Sampai ada yang terinjak-injak Boleh diceritakan lagi seperti apa kondisinya ketika itu kepanikannya? Kalau terinjak itu karena pengaruh dorong-dorongan tadi ya Mbak ya Oke, sudah terjadi berarti Kalau yang di depan itu kan ada yang dorong, jatuh Yang di belakang mau cepat, terinjak gitu kan Tapi kalau misalnya Kebetulan saya di Jakarta ini satu kamar sama temen yang lewat Jalannya beda, karena dia bagian kursinya di belakang saya di 19 Dia lewat pintu darurat Jadi saya nanya ke dia itu Kita katanya kalau nggak loncat, itu udah dorong-dorongan Dari dalam itu udah dorong bahwa yang udah disayat itu udah suruh keluar Jadi mau nggak mau dia loncat Nah yang dia bilang yang loncat yang aman itu yang lewat ini ya Yang beletan hidup ya Nah itu masih agak aman Tapi kalau yang loncat yang langsung, nah itu tadi yang langsung nggak bisa bangun lagi yang... Memang ada yang loncat langsung dari jendela, tidak ke sayap dulu? Bukan, tetap ke sayap dulu tapi langsung gitu loh, nggak lewat yang bulatannya itu Nggak lewat mesin Iya, dan ada juga udah nyampe bawah kan terjatuh, dari jendela turun lagi timpak, kena lagi kakinya kan seperti itu Mas Wahyudin, ketika itu pada saat kemanikan terjadi, yang paling banyak panik tuh apakah ibu-ibu atau... Kalau banyak panik pasti ibu-ibu Tapi ibu-ibu alhamdulillah banyak memilih lewat pintu depan, karena rasa ketakutannya kan Bahkan ada seorang ibu yang duduk di kursi 16 itu, dia udah sampai sayap, dia muter balik Dia nggak mau, nggak berani gitu loh Muter balik dia pilih ke depan Jadi ketika ditanya di ruang tunggu, kenapa balik ke depan, dia bilang Katanya saya pasrah aja lah, kalau mati pun saya di dalam aja, katanya udah nggak berani Oke, ketika itu akhirnya Anda juga berhasil diberangkatkan ke Jakarta Apakah kemudian ada penjelasan dari pihak maskapai, apa yang terjadi, dan lain sebagainya? Kalau dari maskapai, nggak ada Tidak ada penjelasan sama sekali? Yang ada dari pihak wendara Dari pihak, waktu itu kebetulan di pesawat itu kan ada aparat juga ya Yang meminta dipertemukan sama pihak maskapainya Jadi pihak waktu itu, yang ada kabin krunya aja yang menjelaskan Pihak maskapainya nggak menemuin kami, tapi yang menemuin itu dari bandara Oke, dari pihak bandara atau dari kabin kru? Dua-duanya, dari kabin ada, dari bandara juga ada Oke, yang disampaikan apa? Permintaan maaf kah? Iya, waktu itu sebelumnya kami akan diberangkatkan dengan pesawat yang sama Akhirnya semua penumpang pada saat itu tidak mau berangkat dengan pesawat yang sama Dan beberapa penumpang membatalkan penerbangan Akhirnya dibangun opsi Yang kedua, kita karena kami semua nggak mau diberangkatkan pesawat yang sama Minta ganti pesawat Tapi dengan catatan pada saat itu, oke berangkatnya delay Kami semua memilih delay pada saat itu Tidak mau berangkat pakai pesawat yang sama Oke, akhirnya memilih delay ya? Padahal biasanya delay itu adalah mimpi buruk, namun kali ini memilih delay Oke, kita akan saksikan video yang viral di media sosial Yaitu interview atau pemeriksaan dari pramugari Semakin lama, kemudian catatan saya keluar dengan komen yang Ayo, ayo, cepat, ayo, cepat Jadi kan mumpus saya buat, ayo, komen kamu mana? Jadi saya lebih mengeraskan suara saya Bapak, ibu, ayo cepat keluar dengan tenang, dengan tenang Akhirnya yang dibelakan Jadi jadi semua panik Sedangkan FA saya semua di belakang belum ada di semeh di stasiunnya masing-masing Jadinya FA saya tidak bisa memberikan komen dengan denas pada penumpang Dan menjaga stasiunnya imajasifnya masing-masing Jadi ada beberapa penumpang yang membuka jendela daruratnya Dan Pak Mirsa, itulah penjelasan dari pramugari Pada saat pemeriksaan bagaimana akhirnya ada penumpang yang membuka jendela darurat Tadi Mas Waliden juga sudah menjelaskan bahwa Pada saat ada penumpang yang membuka jendela darurat itu Sudah tidak ada kabin kru yang berjaga di belakang Iya, di tengah-tengah sudah tidak ada Kalau saya ingat, semua sudah fokus untuk evaluasi keluar lewat depan pada saat itu Oke, Ket, kalau menurut Anda Reaksi wajarkah, reaksi spontankah yang dilakukan oleh penumpang itu? Saya rasa iya Karena dia merasa terancam jiwanya Saya rasa itu adalah normal kalau saya bilang Oke, kalau untuk SOP-nya Apakah seharusnya kabin kru berada paling belakang Untuk mengawal sampai semua penumpang keluar? Oke, di sini kan, kalau setiap evakasi itu harus ada rencananya Jadi ada set plan-nya Di sini set plan-nya adalah keluar lewat depan Berarti depan ada yang jaga, di belakang ada yang jaga Ada yang menggiring Yang di belakang ini menggiring ke depan Dan seharusnya di tengah itu ada yang jaga di overwing Cuman, di pesawat ini Itu overwing Kalau nggak saya lupa, ini seri 800 atau 900 Kalau seri 900 itu masih ada lagi di antara wing sama pintu belakang Itu lebih berbahaya lagi kalau dibuka sembarangan Jadi sayap itu bisa dibiarin aja Karena orang yang ada di situ sudah di instruksikan untuk tidak membuka Kalau tidak ada instruksi dari krunya Jadi fokusnya adalah dari belakang menggiring Nah, kalau keterangan yang setakap dari pramugarinya adalah Waktu itu posisinya ketika evakuasi mulai Ini yang di tengah ini out of position Mereka tidak bisa mencapai ke posisi yang seharusnya Karena orang udah pada beri, udah bujubul-jubul Nggak mungkin Sulit bagi pramugari itu untuk jalan ke depan, untuk menembus ke belakang Sulit, karena balik tadi Berarti tidak ada pramugari yang di station paling belakang dong? Paling belakang ada Tadi di penjelasan itu di paling belakang ada Dan mereka menggiring itu ke depan Dan mereka menggiring ke depan apa? Untuk menghibau, jangan bawa barang Ditinggalin, biar lebih cepat maju Dan hal-hal seperti itu Dan yang di depan juga untuk make sure bahwa flow-nya orang keluar lewat depan itu teratur Tapi itu kan idealnya Kemudian yang terjadi saat ini Yang berada di station belakang sudah berhasil menggiring ke depan Namun ternyata masih ada yang tertinggal Yaitu kemudian kelompok yang memilih untuk keluar lewat jendela darurat Iya Betul Oke, ada beberapa orang waktu itu? Banyak, banyak Karena waktu Kronologisnya kan pada saat saya berjalan dari 18 ke 1 Waktu itu kan cukup panjang Cukup panjang, ya betul Butuh waktu sekitar 2-3 menit baru saya bisa berhasil Jadi pada saat 2-3 menit saya nyampe ke depan Pilotnya melarang membuka pintu itu Tapi udah terbuka dengan cepat Karena yang di belakang kan dari 19 ke belakang itu kan banyak sekali kan Pendupangnya padat kan Jadi pada saat itu saya udah melihat itu udah terbuka Tapi saya udah gak memperhatikan lagi pintu darurat Saya langsung keluar Jadi memang Untuk saya tuh untuk nyampe ke itu Kok lama sekali ya nyampe ke depan Kok lama sekali saya nyampe ke depan gitu loh Itu rasanya karena cukup Antri udah desak-desak kan udah dorong-dorongan Oke, jadi ketika itu saya kurang gagal paham nih posisinya Jadi cabin crew yang di depan sudah sebenarnya sudah menggiri Sorry, cabin crew yang berada di belakang sebenarnya sudah menggiri ke depan Kalau saya yang di belakang saya gak melihat waktu itu Karena saya pada saat didengarkan Dan anun saya bilang penumpang kami yang terhormat Ada bahan produk di pesawat Saya gak melihat ke belakang lagi Saya langsung tinggalin barang saya Saya langsung ke depan hari Padahal harusnya saya yang berada di persis di pintu darurat itu Saya langsung ke depan Jadi saya udah memperhatikan lagi di belakang atau ada enggak Tapi setahu saya Barang yang Tapi saya mungkin gak mengkaitkannya ya Ini barang siapa Itu tuh sehingga saya dibawanya ke belakang pada saat itu tuh Barang itu dibawa ke belakang Mungkin tujuan Prabu Garinya menanyakan lagi Ini barang siapa sih gitu Mungkin ke penumpang yang belakang gitu loh Oh itu yang kemudian membuat penumpang belakang berasumsi Mungkin ya asumsinya ya Itu yang terbangun dari belakang Jadi ketika kita berdiskusi kemarin di ruang tunggu Itu ada dua versi Versi yang di depan tuh lain Seperti yang di media sekarang ini Gitu loh bahwa Ada salah logat, intonasi dan sebagainya Kalau versi yang di belakang Karena ada pertanyaan ini barang siapa Jadi Mainset itu yang di Saya juga bilang Jangan-jangan barang tadi bom ya Jadi saya pribadi mungkin berkini Langsung ada di hati saya Mungkin teman-teman yang di belakang juga Ngerasakan yang sama Ini bertanya Mbak ini barang siapa ya Mbak Mas barang siapa Mungkin itu kan terbangun Mungkin itu kali Oke Cap menurut Anda Apa sih perilaku dari Mas Kapai Cabin Crew Maupun dari para penumpang Yang sampai saat ini Banyak atau harus diperbaiki Kalau dari kru atau dari mas Kapai Masing-masing mereka sudah punya SOP sendiri-sendiri Mbak Dan saya yakin itu SOP yang terbaik Yang harus dilakukan Dan sekarang tinggal bagaimana pengaplikasian di lapangannya aja Kalau SOP-nya sih sudah bagus semua Oke Pak Jerry menurut Anda Ya kembali lagi Pelatihan itu yang untuk hal yang tidak diperkirakan Yang unexpected Itu sangat dibutuhkan Ini sudah menjadi point yang di raise di industri Bahwa saking banyaknya material training untuk kru sekarang Waktu yang bisa dipakai untuk unexpected problem Stroubleshooting Masalah-masalah pengaplikasian Kalau ada sesuatu yang tidak diperkirakan Itu kurang Itu gak cuma di Indonesia Itu di seluruh dunia masalah Jadi hal-hal seperti itu Sama juga untuk penumpang Balik lagi Disiplinnya masalah Kalau evakuasi gak usah bawa barang Oke Kapten sudah lama menjadi pilot Apa sih kira-kira perilaku penumpang Yang sampai sekarang Buat Anda tidak disiplin Atau paling menyebalkan Kita akan membahasnya Saya jadwal berikut Tetap bersama kami Terima kasih